Kesal karena tadi beri uang rokok 5.000 rupiah, seorang pemuda di Palembang nekat menusuk neneknya sendiri dengan senjata tajam. Korban tewas dengan 14 luka tusuk di tubuhnya. Sementara pelaku yang juga sempat melukai seorang warga langsung diamankan polisi. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah pelaku Hairul Anwar alias Erol, pemuda 19 tahun warga Sentosa Kecamatan Sebrang, Uludua, Palembang. Pelaku diamankan polisi setelah menghabisi nyawa neneknya sendiri, Manisa, 60 tahun, dengan senjata tajam jenis badik. Korban meninggal dunia setelah ditusuk 14 liang oleh pelaku yang kesal karena tadi beri uang rokok 5.000 rupiah. Kejadian cucu membunuh nenek pada minggu siang kemarin dimendarkan oleh Kapolsek Sebrang, Uludua, Palembang yang menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di lokasi kejadian setelah sempat melukai warga sekitar. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti senjata yang digunakan untuk menusuk korban neneknya sendiri. Pengangka pelaku penganian yang mengibatkan peron tinggal dunia atau pembunuhan. Jadi pelaku ini atas nama Harul Anwar, Ahmad Harul Anwar. Kejadiannya itu kemarin hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2021, pada pukul orang lebih jam 10.15. di lorong keluarga orang dosa. Jadi motifnya adalah pelaku meminta uang kepada neneknya karena tidak dikasih, kemudian pelaku melakukan penganian dengan menggunakan sunai tajam. Korban ini adalah seorang nenek kandungnya? Ya, korban adalah merupakan neneknya sendiri. Perhati yang luka dalam hal ini, Bang, selain neneknya. Jadi ketika korban dia niaya berteriak, arah tetangga yang dengar. Tetangga yang dengar keluar, mau menolong, ternyata juga diikam oleh pelaku. Pelaku kondisi sadar. Dia sadar. Jadi sekarang masih kita free sign friendship untuk proses penyidikan. Selain neneknya itu ada korban lagi, Bang? Ada, tetangganya. Tetangga sama anaknya, sama anaknya. Sama anaknya, Bang. Sekarang masih dirawat di rumah sakit Mamadiah. Yang dipintanya berapa, Bang? Berapa keminta? Berapa, Bang? 5.000, 5.000 rupiah. Untuk dirokok katanya. Berapa lubang, Bang? Luka di mana, Bang? Luka di dahi, di dada, di ketiak, di paha, di tangan. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terkait kejiwaan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.